Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini mas Agam dan Nasbik berada di daerah Mundu, daerah kabupaten Cirebon Akan iaroh ke makam Putra Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Seda Lautan Nah sebelum ke makam ini Agam dan Nasbik lagi ke rumah Sang Juru Kunci Yang juga masih keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati ke-17 Dan ini Agam dan Nasbik sudah bertemu sama Sang Juru Kunci Kita akan berjalan menuju ke makamnya Pangeran Seda Lautan Di dalam juga ada makam istrinya Kanjeng Sunan Gunung Jati Yaitu makamnya Nyimas Roro Jati Pangeran Seda Lautan atau Pangeran Berata Kelana merupakan Putra Sunan Gunung Jati Pangeran Berata Kelana atau Pangeran Seda Lautan adalah adik dari Pangeran Jaya Kelana Dia terkenal dengan sebagai Pangeran yang membanggakan negara Beliau pada mulanya direncanakan menjadi pewaris tahta Kerajaan Cirebon Namun sayangnya sebelum dinobatkan menjadi Sultan Ternyata beliau wafat Pangeran Berata Kelana merupakan Putra Sunan Gunung Jati Dari istrinya yaitu Nyimas Roro Jati Karena prestasinya yang gemilang Beliau kemudian dinikahkan dengan Ratu Nyawa Anak Sultan Demak ketiga Pangeran Terengguno Berata Kelana mempunyai nama lain yaitu Pangeran Kung Anom Sementara setelah kewafatannya Kemudian digelari dengan nama Pangeran Sedaeng Lautan Sedaeng Lautan bermaksud meninggal di lautan Mari kita simak obrolan kita dengan Sang Juru Kunci Setelah kita berbincang-bincang Aire Agam dan Asbik melanjutkan untuk masuk ke dalam Untuk siaroh kemakam Pangeran Berata Kelana atau Pangeran Seda Lautan Dan istrinya Sunan Gunung Jati yaitu Nyimas Roro Jati Selamat menikmati 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 Kita melanjutkan sejarah Pangeran Bratakelana Pangeran Bratakelana digelari nama dengan Pangeran Sedaeng Lautan Dinamakan demikian karena Pangeran Bratakelana meninggal di tengah-tengah lautan Menurut naskah cerita perwaka Saruban Nagari beliau diceritakan Kisah tragedi kewafatan beliau dimulai ketika beliau mengadakan perjalanan laut Ada kemungkinan perjalanan dari lemak menuju Cirebon atau sebaliknya Waktu itu beliau berada di wilayah pantai kebang di kebang beliau dihadang oleh kapal perompak Terjadilah pertarungan senengit antara gerombolan perompak dengan Pangeran Bratakelana Beserta pengawalnya Akan tetapi karena jumlah perompak yang begitu banyak Akhirnya Pangeran Bratakelana terbunuh Kemudian mayat Pangeran Bratakelana ditemukan di pesisir pantai mundu dan kemudian dimakamkan di daerah itu juga Dalam peristiwa tragis itu dikisahkan ada beberapa prajurit yang selamat dari maut Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut Kesultan Cirebon yang tak lain merupakan ayah dari Pangeran Bratakelana Mendapati anaknya terbunuh oleh perompak Sunan Gunung Jati Memerintahkan prajurit lautnya yang dipimpin Kigede Bungko untuk melakukan penumpasan perompak di wilayah Cirebon Ekspedisi militer pencarian perompak itu Kemudian berhasil menemukan perompak-perompak kejam itu Kigede Bungko kemudian dapat menumpasnya sampai tak tersisa Alhamdulillah Mas Agam dan Nasbik telah selesai bersiarah kemakam Pangeran Bratakelana dan istrinya Sunan Gunung Jati yaitu Nimas Roro Jati Ini yang pengen diarah ke sini Ini kalau dari arah timur Berarti ambil pasar mundu belok kiri Tapi kalau dari arah barat yaitu belok kanan Ikutnya di daerah kejamatan mundu Lokasinya pun strategis, nyaman Mobil juga bisa sampai ke lokasi Itulah perjalanan kita kali ini Terus ikuti channel kami bersama Agam dan Nasbik Ketempat-tempat sejarah lainnya Kemakam para wali Dan ke tempat wisata-wisata lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!